Intro Halo adik-adik semua, masih setia kan sama potret sekolah Tulungagung? Setelah sekian lama, akhirnya kami hadir kembali untuk menemani suasana santai adik-adik semua Dan melihat suasana belajar mengajar yuk di TK Negeri Pedesaan Sambirobyong, Tulungagung Inilah sekolah kami, TK Negeri Pedesaan Sambirobyong, Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung Yang menjadi rumah kedua kami sebagai tempat untuk menimba ilmu bersama Bapak Ibu Guru Tercinta Dududududu, setibanya di sekolah kami langsung disambut Bapak Ibu Guru yang sudah berjajar di halaman depan sekolah teman-teman Tak lupa kami bersalaman satu persatu dengan Bapak Ibu Guru Dan pasti melakukan tos dengan guru kami untuk menambah kehangatan suasana belajar di sekolah Jangan lupa ya berbaris rapi dan harap antri ya manteman Sebelum masuk kelas kami juga melakukan senam pagi bersama dulu nih di halaman sekolah Untuk semakin menambah semangat belajar kami dan menjadikan tubuh yang sehat, jiwa yang kuat Ikuti yuk keseruan senam kami Jangan lupa tangannya diangkat sesuai dengan aba-aba guru kami ya Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan guru-guru TK Negeri Kedesaan Sambirobeng Setiap kali anak datang disambut di gerbang, di pintu gerbang Anak-anak nanti bersalaman dengan ibu guru dengan mengucapkan salam Jadi itu yang memang diwajibkan ibu gurunya mengucapkan Assalamualaikum Nanti ibu gurunya akan menjawab Waalaikumsalam Setelah itu anak-anak masuk ke kelas meletakkan tas Lalu keluar nanti jika semua sudah datang Kita melakukan jika hari Senin kita mengadakan upacara bendera Itu wajib dilakukan setiap hari Senin Di hari-hari biasa kita melakukan senam ringan Jadi senam istilahnya bermain sambil bernyanyi Kita bernyanyi dengan melakukan senam-senam Setiap hari Sab, Jumat Anak-anak senam dengan diiringi musik Jadi memang di sana ada senam yang untuk anak-anak Itu dengan musik Dan hari Sabtu anak-anak dibiasakan Untuk bekerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah Selain senam pagi, kami juga dibiasakan untuk membaca Salawat Dibil Kulub, Awlahul Kalfi, dan Asmaul Husna Sebelum memasuki kelas Sampai hafal loh kita Karena setiap hari selalu dilakukan dan dibiasakan oleh guru-guru kami Salawat Dibil Kulub, Awlahul Kalfi, dan Asmaul, dan Asmaul, dan Asmaul, dan Asmaul, dan Asmaul, dan Asmaul, dan Asmaul. Salawat Dibil Kulub, Awlahul Kulub, Swahid Cari, dan Asmaul, dan Asmaul, dan Asmaul, dan Asmaul, dan Asmaul. Terima kasih telah menonton Ialah membiasakan anak untuk selalu hidup bersih, sehat, juga menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik terhadap anak-anak Di samping itu kita juga mengharapkan anak-anak bisa kreatif, juga memiliki prestasi yang bagus Di dalam bidang pengembangan baik kognitif, afektif, skomotor maupun bidang-bidang pengembangan yang lain yang sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak Kita juga menyiapkan anak untuk beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa Juga mempunyai karakter yang kuat pada diri anak-anak sehingga akan bisa telah membangun nusa dan bangsa sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh orang tua mereka Terkait dengan kegiatan belajar-mengajar di lembaga kami TK Pembina Desa Sambi Robyong, Caman Sempur Gempol Sangat baik, berjalan dengan baik yang kami maksud terkait dengan kondisi guru, kepala sekolah dan wali murid sangat kerjasama yang baik Maka daripada itu di lembaga TK Pembina Sambi Robyong ini merupakan TK Negeri yang ada di lembaga kami Juga merupakan lembaga percontohan di tingkat TK maupun di tingkat PAUT yang ada di kecamatan Sumber Gempol Itu yang sekedar yang bisa saya laporkan kepada kru JTP pada saat ini Alhamdulillah untuk tenaga pengajar yang ada di lembaga kami ini Guru-gurunya sudah banyak yang sudah menerima gaji sertifikasi Untuk kepala sekolahnya yang ada di TK Pembina ini merupakan kepala sekolah PNS atau pegawai negeri Yang lainnya belum tetapi sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi Terima kasih telah menonton!